Science of Stupid dan Berpikir Konsekuensial Klik like dan share kalau kamu merasa isi video ini berguna buat orang lain Oke mari kita share kebaikan Ada satu acara TV yang dulu suka saya nikmati bersama dengan anak-anak Yakni The Science of Stupid Acara ini sudah ditayangkan sejak tahun 2014 oleh National Geographic Apa sih The Science of Stupid itu? Pada dasarnya kebanyakan berisi kumpulan klip-klip anak muda yang melakukan hal-hal yang beruduh atau stupid Sebenarnya mereka tidak profesional, tidak terlatih dan tidak punya kemampuan Namun mungkin karena disuruh ataupun habis menonton film dan ingin memperagakan adegannya Mereka pun lantas mencobanya Kalau beruntung paling ya cuma jatuh biasa Tapi berapa diantaranya bisa beresiko sangat fatal Misalkan menghindari kereta yang melaju kencang di depan Kalau terlambat sedikit saja resikonya bisa sangat fatal Hanya demi sensasi tapi tidak dipikirkan akibat jangka panjangnya Itulah sebabnya dalam hal kecerdasan emosional ada satu kompetensi yang disebut dengan berpikir konsekuensial Berpikir konsekuensial adalah memikirkan akibat dari melakukan sesuatu Intinya setiap tindakan kita ada akibatnya Dan orang yang cerdas emosinya memikirkan ke depan sebelum melangkah bertindak mengatakan ataupun berbuat sesuatu Ada semacam calculated risk di kepala mereka atau memikirkan resikonya Anak muda yang kecerdasan emosionalnya rendah Sering bertindak tanpa pemikiran jangka panjang Tindakan mereka reaktif dan impulsif Artinya kalau kepingin dan dirasakan seru langsung dilakukan Soal akibatnya jawaban mereka adalah Entar deh kalau ada akibatnya baru dipikirin Nah sekarang mari kita belajar cerdas emosi dari the science of stupid ini Sebelum melakukan sesuatu pikirkanlah akibatnya Tips paling sederhana adalah Jangan hanya pikirkan hal yang menyenangkan Tetapi juga pikirkan jika hal terburuk terjadi Apa yang bisa kamu lakukan dan apa yang bisa kamu antisipasi Jadilah orang yang cerdas emosi dengan memikirkan sungguh-sungguh sesuatu sebelum dilakukan Demikianlah dari saya Antoni Diomartin dari HR Excellency Ingatlah sukses hanya sekitar 20% karena IQ Anda Tetapi lebih dari 80% dipengaruhi oleh EQ Anda Salam antusias Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!